Seriusku Ini juga menarik sih Lu, banyak banget ya isu 2018 kemaren yang mencuat di media sosial juga termasuk di dunia musik adalah soal mental helpless gitu, misalnya kesehatan mental gitu ini kan sebenernya berkaitan juga dengan lu ketika lu terguncang segala macem sampai akhirnya lu bisa ngendalikan lagi kapalnya lah istilahnya kapal kehidupan lu untuk gak oleng atau bahkan mungkin gak tenggelam itu sendiri lu sendiri ngeliatnya gimana sih sebenernya dengan kesehatan mental itu? kalau gua mungkin lebih kayak memang masih dipilih kalau dipilihnya gini, antimo 16 sudah, bygone segelas sudah serius lu pas yang low down itu? iya, antimo 16 dan bygone segelas, berujung hanya selang dimana-mana oh gitu, tahun berapa lu? 2016 kan itu yang nolong siapa? keluarga atau? bukan, security di kosan gua waktu itu oh gitu serius? dan orang pertama yang dateng ke rumah sakit untuk menengok gua adalah Taras Bistara dan Dewa Bujana oh gitu bukan keluarga gua, keluarga gua belum tau pada saat itu jadi Bujana yang dateng dan Taras berarti lu bener-bener udah dititik ya, gitu ya, suicide ya, suicidal tendencies semua ya itu membuat gua kayak yang menyadarkan gua ada musisi temen gua dari SMA sahabat gua baik namanya Denny Chasmala, sekarang dia punya band apa, kusakata ya? gitaris ya? apa, kusakata dan apa gitu namanya dan the panganan sih karena hobinya kuliner ya? si Denny Chasmala itu yang nampar gua dengan basok kubuk lu, tol, tol, tol ngamang lu lu, udah sih ngomong dia sampe ngomong berarti lu belum disuruh mati lu mesti sadar oh iya juga ya kalau emang maksud gua kayak gitu gua kayak berpikiran kayak Tuhan belum, 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 belum ingin gua belum ingin gua pulang gua harus bisa lebih baik lagi dan kayak gitu gua tapi lu sempet kritis gak gua setelah? dua hari komanya oh gitu sehari setengah lah, sehari gua sehari setengah baru sadar tapi lu pas masa lo koma lu juga sempet ngalamin kayak fase gak lucunya jangan dicoba pokoknya dengan minum itu ya waktu itu berpikiran gua mati-mati apa yang enak gak ada yang enak semuanya dan gak ada yang bagus juga gitu cuman lompat dari gedung kayaknya nyakitin gua takut ketinggian juga kayak gitu-gitu gantung diri kayaknya lama banget matinya kayak gitu-gitu buat gua nah nabar aja kali jadi antimo 16 bagonnya setengah plak lu itu bareng gua pikir bisa aja gua hajar boleh bareng 16 lu 16, satu strip itu aja satu plastik antimo itu kan 8-8 itu gini kanan yang 16 aja sama bagon setengah gelas kopi lah buat nelenya merasa kebakar doang bentar gak nyapis gak nyapis 1 menit black out plak lu gak mimpi lu gak kapan-kapan lu yang bangun udah selang semua ah Allah dimana dan lu gak inget kasur-kasur lu gak inget sama sekali lu ngomong aja kayak mimpi atau apa gitu gak inget sama sekali gak yang ada fase-fase gaib atau apa aja gak nemuin hal-hal kayak gitu terus anak-anak superglot gimana? jenguk dateng doang dateng tapi tau dia lu kenapa maksudnya karena apa kayak gitu sampe di rumah sakit itu tau tau lu lu bisa cerita ya iya jadi gua cerita panjang lebar sampe seluruh sampe gua tuh didatengin beberapa media infotainment karena disangkain siapa kali gitu kan karena yang jenguk gua tuh ya dalam arti temen-temen yang udah di industri juga ya dari Meligus Law dateng dari Arman dateng dan segala macem jadi kan siapa ini yang dijenguk sampe gini-gini nah mungkin dari situ pas ditanya mas ini kita dari salah satu infotainment wah saya cuma krunya gigi itu dong karena lu masih sakit nah akhirnya pas ketika lu kembali ya tadi misalnya temen lu udah ngasih motivasi terus lu kayak oke deh gua fight lagi di kehidupan ini itu gimana tuh? lumayan lumayan berjuang sih jadi dari gua dari situ melangkahnya tuh tertatih-tatih oke karena dari sekaya gitu lu masih menemukan beberapa masalah yang harus lu selesaikan setelah lu sembuh dari rumah sakit lu balik ke rumah lu gak tenang hidupnya lu nemuin beberapa masalah yang harus lu selesaikan sampe akhirnya gua memutuskan untuk gua ee hilang dulu deh gua ini dulu deh nenangin dulu segala macem ya menghilang lah gua dengan dengan gua bertafakur dan segala macem oke